Intro Boneka pocong milik Sat Lantas di Alun-Alun Lamongan dicuri, terekam CCTV. Beredar video rekaman CCTV tentang dua orang pria mencuri patung pocong milik Sat Lantas Polres Lamongan, yang diletakkan di sudut Alun-Alun. Sebelumnya telah diletakkan tiga boneka pocong di pojok barat dekat wahana biang lalas suasana Alun-Alun Lamongan terkesan menyeramkan dan masyarakat merasa takut bergerombol di sana terkait PPKM darurat. Di sekitar para pocong juga terdapat tiga buah keranda mayat yang bertuliskan kata-kata menyeramkan, mati karena corona, dan terdapat juga baliho berukuran besar yang bertuliskan, 61.140 orang meninggal karena COVID-19 di Indonesia, mau gabung? Ujar tulisan tersebut dikutip virultim.co.id. Titik, rupanya keberadaan boneka tersebut tak menakuti semua warga Lamongan, bahkan ada saja yang merasa tergiur untuk mencurinya. Aksi pencurian boneka media kampanye protokol kesehatan itu pun terekam kamera CCTV di shub Lamongan. Dalam rekaman CCTV, terlihat dua orang pria tiba-tiba saja berhenti di dekat boneka pocong tersebut. Lalu salah seorang pria yang dibonceng di belakang turun, mengangkat boneka pocong tersebut, dan langsung tancap gas. Mengutip Ainyus Jatim, kasat lantas Polres Lamongan Vibrian Senja Indah Lestari mengatakan, pocong tersebut diambil oleh orang sekitar pukul 055 waktu Indonesia Barat atau dini hari tadi. Hingga kini pihaknya masih melakukan pencarian kepada pelaku. Terima kasih telah menonton!